Intro Inilah sejumlah produk karya siswa SMA Negeri 1 Cangkringan Sleman yang nantinya bakal dipamerkan dalam acara Kreatif Millennial Preners Festival 2019 di Sleman City Hall pada 23 November hingga 24 November 2019 mendatang. Karya siswa yang dipamerkan ini adalah batik khas Merapi yang telah dikreasikan dalam berbagai bentuk barang seperti topeng, tas, dompet, kain batik percah, dan lain-lain. Produk-produk tersebut akan dipamerkan bersama 33 UKM binaan dan mitra rumah kreatif Sleman dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mesih merupakan sekolah umum, namun SMA Negeri 1 Cangkringan juga mengajarkan kewirausahaan di antaranya membatik. Dan bakal ilmu kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi agar dapat menjadi pelaku usaha. Kita mengharapkan bahwa anak-anak kita itu terlatih atau terinovasi untuk melakukan kreativitas, kemudian mereka juga melakukan sebuah kegiatan yang membuat karakter mereka itu tidak mudah putus asa. Salah satunya kalau membuat produk itu tidak berhasil. Nah, itu kan dibutuhkan keuletan. Kita harapkan bahwa anak-anak kita itu ulet. Yang berikutnya, bahwa mereka bisa menjadi seorang manajer. Jadi bisa merancang sebuah kegiatan dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan sebuah produk yang memang bisa dimanfaatkan dan bisa laku di jual. Produk khususnya dari SMA 1 Cangkringan ini, yang pertama itu kami mengusung tema batik dan kami juga mengusung pengolahan limbah. Kayak apa? Seperti ini limbah kain perca batik, terus limbah jen putkas, limbah batok kelapa, seperti itu. Pameran bertajuk Kreatif Millennial Preners Festival 2019 ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan tempat secara khusus sebagai sekolah untuk memamerkan produk unggulannya. Langkah ini diharapkan dapat mencetak pelaku usaha muda dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman. Pameran kali ini adalah produk-produk kreatif dari anak-anak SMA yang notabene bukan pengusaha. Jadi kreatifitas mereka yang kemudian menjadi sesuatu hal yang unik. Sesuatu hal yang unik. Kemudian dari eksperimen-eksperimen produk yang dihasilkan, ada produk dengan bahan pewarna kulit bawang merah. Ini kan juga sesuatu yang unik yang belum ada. Kemudian juga limbah dari jen dan lain sebagainya dibuat produk yang memang pangsa pasarnya untuk millennial. Sebagai puncak pendampingan kewirausahaan siswa SMA Negeri 1 Cangkringan, pameran tersebut akan didukung dengan berbagai acara seperti workshop batik, workshop kopi merapi, ekoprint, lomba mewarnai tingkat TK dan SD, serta lomba tari.